Dari Dalam Negeri, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi PERS mengatakan, vaksin virus corona yang kini dimiliki Indonesia memiliki tingkat efektivitas tinggi. Ini dapat diartikan vaksin tersebut masih efektif untuk melindungi masyarakat dari varian virus Delta yang berasal dari India atau B.1.6172. Tingkat efektivitas vaksin COVID-19 yang dimiliki Indonesia melebihi 50%. Meski demikian, kewaspadaan tinggi tetap perlu diterapkan, mengingat prinsipnya setiap virus pasti akan mengalami mutasi dalam rangka mempertahankan diri. Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan konfirmasi bahwa varian virus B.1.6172 kini cukup banyak ditemukan di berbagai daerah di tanah air, seperti kudus dan bangkalan. Lonjakan kasus di berbagai daerah membutuhkan penanganan yang tepat sasaran sehingga dapat dengan cepat dikendalikan. Selamat menikmati.